Bola biru di kejauhan itu bumi ya? Benar, lihat itu. Dia mengapung di luar angkasa, lagi hangout bareng teman sesama planetnya. Ada Mars yang berwarna jingga merah, dan Jupiter dengan sabuk asteroidnya. Si kecil Pluto pun ada di sana. Semua planet itu menjaga jarak sambil bergerak di orbitnya sendiri. Planet-planet ini tidak begitu suka bergaul, tapi itu bagus. Bakal jadi masalah kalau planet-planet itu mulai bertabrakan. Tapi meskipun ada planet lain, yang kita tahu cuma bumi yang punya kehidupan. Dan kita tahu alasannya. Karena bumi cukup beruntung untuk berada di tempat terbaik tata surya kita, di zona Goldilocks. Para ilmuwan berkata, syarat utama adanya kehidupan adalah air, tapi di Merkurius ada air. Planet ini memiliki deposit es air di kutub selatan dan utaranya, tapi hanya karena kedua tempat itu tak pernah mendapat cahaya. Di tempat lain, air menguap dari permukaan planet ini. Merkurius terlalu dekat dengan matahari. Di Pluto juga ada air, dan menurut para astronom, 30% planet katai ini adalah air. Tapi dalam bentuk beku, tidak seperti Merkurius, Pluto terlalu jauh dari matahari. Itu sebabnya semua airnya dalam bentuk es. Tapi bumi melayang di tempat sempurna yang bernama zona Laikuni. Suhu di bumi pas untuk menjaga air tetap cair, dan untuk semua bentuk kehidupan bisa berkembang. Tapi apa yang terjadi kalau bumi adalah satu-satunya planet di tata surya? Tidak ada Mars, Jupiter, Merkurius, tidak ada Venus? Terus keadaan mungkin akan sedikit berbeda dari sebelumnya. Ingat asteroid besar yang menabrak bumi sekitar 66 juta tahun lalu? Tanpa Jupiter dan sabuk asteroidnya, planet kita akan terus tertabrak meteorit dan asteroid. Dan sebagiannya akan sebesar asteroid yang menyebabkan punahnya dinosaurus. Asteroid ini akan berkeliaran di luar angkasa tanpa ada yang menghentikannya. Dan jika menjadi satu-satunya planet di antariksa, bumi juga akan menjadi satu-satunya target asteroid. Tapi bukan itu saja. Lihat ruang besar yang akan dinikmati bumi sendirian. Artinya, planet kita akan punya kesempatan untuk berpindah-pindah. Bumi bahkan bisa meninggalkan zona Goldilocks. Tapi apakah kehidupan di bumi akan sama? Jadi, misalnya saja bumi mulai menjauh dari matahari, maka suhu bumi akan terlalu dingin. Bayangkan tempat di mana matahari tidak bersinar lagi. Gelap dan dingin. Tertutup es dan salju sepanjang tahun. Dan begitulah bumi jika bergerak menjauh dari matahari. Jika ini terjadi, kota-kota akan mulai terlihat sangat berbeda. Sekarang bumi penuh kehidupan. Coba saja datang ke taman, maka kamu akan melihat pohon dan rumput hijau di mana-mana. Akan ada orang berjalan, duduk di bangku, menikmati matahari, dan kamu akan melihat orang-orang yang bermain sepak bola atau frisbee. Di rumput taman akan ada yang menggelar tikar, menikmati bekal makanan yang mereka bawa, ada juga yang membaca buku, terlihat santai dan bahagia. Di luar angkasa, kamu melihat bumi lagi, planet ini masih berada di tempat favoritnya. Itu sebabnya kehidupan di bawah sana sangat indah. Tapi tunggu, apa bumi bergerak? Planet kita jelas menjauh dari matahari sekarang. Apa keadaan di bumi berubah? Warnanya kelihatan agak lebih biru sekarang. Di bawah sana, California emas yang terkenal tidak begitu emas lagi. Suasananya muram dan gelap seperti tempat-tempat lain di bumi. New York tertutup es, bahkan di tempat terpanas, suhu sekarang di bawah titik beku. Termasuk tempat tropis seperti Bahama. Setelah beberapa saat, air berubah menjadi es. Lautan sekarang kelihatan seperti arena seluncur, namun tak ada yang berseluncur di sana karena planet ini menjadi terlalu dingin untuk mendukung kehidupan. Oke, apa yang terjadi jika bukanya menjauh dari matahari? Bumi bergerak mendekat. Dengan manusia yang masih menghuninya, wah, suhunya pasti bakalan menggila, terlalu panas. Iklim akan menjadi sangat panas, bencana alam akan lebih sering terjadi. Hurikan dan banjir akan menjadi hal biasa di bumi sekarang. Dan beberapa saat kemudian, planet ini akan terlalu panas untuk dihuni manusia. Partikel dari matahari akan menjadi ancaman serius. Atmosfer akan kesulitan melindungi bumi dari radiasi matahari. Tapi pelindung ini akan semakin lemah. Air tidak akan ditemukan di mana-mana, mungkin hanya di deposit bawah tanah. Bumi akan jadi mirip seperti Mars, berbatu, dan tandus. Sungai Mississippi akan kering dan meninggalkan ngarai besar. Semua lautan akan hilang juga. Sekarang ini, Palung Mariana adalah tempat terdalam di bumi. Sulit sekali mencapai dasarnya karena tekanan air yang besar di sana. Tapi tanpa air, perjalanan menuju ke tempat terdalam di bumi akan bisa dilakukan. Itu akan membantu manusia mengungkap semakin banyak rahasia bumi. Tapi itu juga kalau masih ada manusia yang hidup di planet yang kering dan panas ini. Dengan kata lain, kalau seseorang hendak menjelajah bumi setelah planet ini mendekati matahari, keadaannya akan sangat berbeda. Tapi apa yang terjadi jika bumi tidak bergerak sama sekali dan semuanya tetap sama? Perbedaannya cuma, tidak ada planet lain di sekitar kita. Itu akan mengubah cara manusia menjelajah luar angkasa dan tentu masih akan ada navigasi, komunikasi, satelit cuaca, dan mungkin teleskop luar angkasa. Tapi tidak akan ada benda luar angkasa lain yang cukup dekat untuk dipakai manusia untuk mengirim misi. Ini akan memengaruhi masa depan juga. Jika manusia tidak punya keinginan atau kesempatan untuk pergi ke luar angkasa, mereka akan berinvestasi pada planet ini. Mereka akan membangun kota-kota pencakar langit, bukan mencari planet lain untuk dihuni. Sekarang ini, jika kamu punya teleskop canggih, kamu akan melihat bintang dan planet lain yang ada di kejauhan. Semakin canggih teleskop, semakin detail kamu melihatnya. Tapi tanpa planet lain di luar sana, pemandangan luar angkasa tidak akan begitu menarik, bintang masih akan terlihat, dan kamu mungkin melihat meteorit. Kamu juga pasti akan melihat bulan. Tapi, ya cuma itu. Badan antariksa akan fokus menjaga keamanan bumi, terutama karena asteroid akan lebih sering bertamu. Untuk melindungi bumi, para ilmuwan harus mencari cara untuk mengusir tamu itu. Seperti sinar laser besar misalnya. Saat dinyalakan, sinar itu memancar sampai ke bulan dan bahkan lebih jauh. Sebagai ganti membangun roket untuk menjelajahi luar angkasa, SpaceX dan NASA akan menekuni pembersihan asteroid. Orang-orang bahkan tidak akan mencoba menghubungi peradaban lain. Kalau tidak ada planet yang mirip bumi, mereka akan menganggap usaha itu sia-sia. Artinya, tidak ada sinyal radio yang terus dikirim ke luar angkasa. Fakta seru, pada Februari 2008, lagu The Beatles Across the Universe dikirim ke Antariksa Dalam. Itu dilakukan untuk merayakan hari jadi ke-40 lagu itu dan hari jadi NASA yang ke-50. Di tahun 70-an, manusia juga mengirim sinyal radio ke luar angkasa. Sinyal itu berisi informasi dasar tentang manusia dan tata surya. Tapi itu lebih sebagai prestasi kekuatan dalam teknologi daripada usaha untuk menghubungi alien yang kemungkinan ada. Tanpa adanya planet, dunia fiksi ilmiah akan berubah juga. Tidak akan ada lagi film tentang penjelajahan Antariksa Dalam, tidak ada pesawat Antariksa Raksasa, dan roket yang muncul di layar lebar. Dan, karena tidak akan ada penjelajahan ke planet lain, tidak ada juga wahana penjelajah yang dikirim ke luar angkasa untuk mencari tanda kehidupan dan menjelajahi dunia baru. Seperti wahana penjelajah di Mars sekarang, kita akan lebih berkonsentrasi pada planet kita ini. Misalnya, orang-orang pasti akan mulai menjelajah bagian dalam bumi. Teknologi baru juga akan memungkinkan kita menggali jauh lebih dalam kekerak bumi. Perjalanan ke inti bumi sepertinya seru, kan? Sebagai ganti astronaut, akan ada penjelajah bawah tanah. Mungkin bisa dibilang, penjelajah bumi. Teknologi pengeboran baru juga akan diciptakan untuk membuat proses pengeboran lebih efektif. Akan ada jenis kendaraan baru, dan kendaraan baru ini akan dibuat untuk mengebor dan melindungi para penjelajah dari tekanan bawah tanah yang besar. Saat menjelajah dunia di bawah permukaan bumi, manusia kemungkinan akan menemukan bentuk kehidupan baru. Mungkin, makhluk misterius yang berevolusi untuk bertahan hidup dalam kegelapan dan suhu ekstrem dengan sedikit makanan? Itu tentu akan membantu manusia lebih memahami planet tercinta ini. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya kalau semua planet di tata surya kita seukuran bumi? Yuk, kita selami skenario yang menarik ini. Ayo kita bayangkan seperti apa rupa setiap planet andai ukurannya sebesar planet biru kesayangan kita ini. Akankah landscape Mars yang tandus dan merah tiba-tiba menjadi oasis hijau yang rimbun? Akankah Jupiter, si planet gas raksasa, akan lenyap begitu saja? Dan bagaimanakah dampaknya terhadap tata surya kita secara keseluruhan? Apakah kita semua akan binasa? Kencangkan sabuk pengamanmu dan mari kita cari tahu. Planet pertama dalam daftar kita adalah Merkurius, planet terkecil di tata surya kita. Tapi sekarang, lupakan Merkurius yang mirip bulan. Sebagai gantinya, bayangkan dirimu berada di atas api super panas dan dinamis. Ada banyak kawah dan gunung berapi aktif di sekelilingmu. Dan tepat di depanmu ada matahari yang sangat besar, terang dan menyilaukan. Sungguh menakutkan. Sekarang kita uraikan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, seiring bertambahnya ukuran Merkurius, masa dan gravitasinya pun bertambah. Kalau begini, ada kemungkinan Merkurius akan memiliki lebih banyak atmosfer. Suhu di Merkurius sangat ekstrim. Tidak hanya karena jaraknya sangat dekat dengan matahari, tapi juga karena atmosfernya sangat tipis. Jadi, pada siang hari, suhu di sana mencapai 430 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhunya menjadi sangat dingin, mencapai minus 180 derajat Celcius. Tapi saat gravitasinya lebih kuat, Merkurius bisa memiliki atmosfer yang lebih tebal. Jadi panasnya akan terdistribusi dengan lebih baik ke seluruh planet. Dan atmosfer bukan satu-satunya yang membuatnya lebih panas. Kalau Merkurius membesar, maka planet ini mungkin akan mengalami peningkatan panas internal akibat tekanan gravitasi. Dan secara hipotesis, aktivitas tektoniknya bisa meningkat. Dengan kata lain, pemandangannya lebih menarik dengan lebih banyak gunung dan gunung berapi yang sangat aktif. Selamat! Kamu telah mengubah Merkurius menjadi seperti Venus. Semua perubahan ini tentu saja nggak menyenangkan bagi kita. Sekarang akan lebih sulit untuk mengirim wahana antariksa ke sana. Jadi, lebih baik Merkurius tetap seperti sekarang saja. Kecil, tenang, dan membosankan. Itu berbanding terbalik dengan planet berikutnya, Venus. Lalu apa yang akan terjadi pada Venus jika ia seukuran bumi? Jawabnya, nggak ada. Sama sekali nggak ada yang berubah. Itu karena ukuran Venus sudah hampir sama dengan bumi. Venus bahkan disebut kembaran bumi. Tapi, itu hanya sebatas sebutan saja. Kenyataannya, keduanya sangat berbeda. Venus juga dikenal sebagai bintang kejora. Karena sangat terang dan terlihat di langit. Tapi, jangan biarkan keindahan yang menipumu. Planet ini adalah salah satu tempat paling tidak ramah di tata surya kita. Permukaannya lebih panas dari pizza yang baru matang. sekitar 480 derajat Celcius. Dan diselimuti awan asam sulfat tebal yang bisa melarutkan manusia yang coba-coba mengunjunginya. Jadi, maaf. Kamu nggak bisa jalan-jalan ke sana dalam waktu dekat. Yuk, beralih ke planet yang nggak seperti Venus berpotensi menjadi rumah baru bagi kita. Yaitu Mars. Bayangkan kamu berdiri di permukaan Mars. Menyaksikan matahari terbenam berwarna biru dan menghirup udara yang menyegarkan. Ya, kamu nggak salah dengar. Udara. Selain itu, kamu bisa dikelilingi tanaman, hewan, dan merasa seperti sedang di bumi. Tapi, bagaimana bisa? Mars yang lebih besar akan memiliki medan magnet dan gravitasi lebih kuat. Hal ini membuat atmosfernya lebih tebal dan padat. Dan kemungkinan besar, Mars akan memiliki lebih banyak gas, termasuk oksigen. Wah, asik! Selain itu, atmosfer yang lebih padat bisa mendistribusikan panas ke seluruh planet. Jadi, Mars bisa menjadi lebih hangat dan nyaman. Dan perubahan yang paling penting adalah air dalam wujud cair. Mars sebenarnya memiliki sejumlah air beku di kutub-kutubnya dan di reservoir bawah permukaannya. Tapi, dengan tarikan gravitasi yang lebih kuat, Mars mungkin bisa menstabilkan air berwujud cair di permukaannya. Hooray! Tapi, tidak semuanya menyenangkan. Mars baru juga akan punya sifat vulkanis. Mars sudah aktif secara geologis, tapi sekarang panas dan tekanan internalnya akan meroket. Itu artinya, letusan gunung berapi akan lebih sering terjadi dan lebih dasyat. Bayangkan, betapa serunya menyaksikan letusan seperti itu di planet lain. Itu kalau kamu berhasil lolos dari dampaknya. secara umum, planet ini bisa menjadi lebih hijau dan subur, tapi tidak lebih aman. Tapi, tetap saja menyenangkan untuk bisa melihatnya. Sekarang saatnya beralih ke planet-planet raksasa di tata surya kita. Dan kalau tadi kita memperbesar planet-planet sebelumnya, sekarang saatnya kita memperkecil sisanya. Andai Jupiter menjadi 11 kali lebih kecil, wah, itu bakal jadi bencana. Hal pertama yang akan kita sadari adalah perubahan gravitasi dan kita menyadarinya karena tidak ada pilihan lain selain pindah ke tempat lain. Jupiter mengalami 30 sampai 100 tabrakan dengan asteroid besar setiap tahunnya. Semua itu terjadi karena gravitasi Jupiter sangat kuat yang menarik benda-benda angkasa itu dan melindungi kita. Tapi, sekarang si kakak yang melindungi kita berubah menjadi bayi kecil. Katakan hai pada sekumpulan asteroid. Oh, dan ucapkan selamat tinggal kepada Jupiter. Planet ini dikenal akan atmosfernya yang tebal dan berputar-putar. Tapi dengan tarikan gravitasi yang lebih lemah, Jupiter mungkin akan kesulitan untuk tetap di posisinya. Jadi, seiring waktu, Jupiter perlahan lepas ke ruang angkasa, meninggalkan atmosfer tipis yang sebagian besar terdiri dari nitrogen dan oksigen. Kita juga harus mengucapkan selamat tinggal pada penampakan ikonik planet raksasa lainnya, yaitu Saturnus. Perbedaan yang paling mencolok adalah hilangnya cincin yang terkenal itu. Tersusun dari partikel-partikel kecil es dan batuan, cincin-cincin Saturnus merupakan ciri khasnya. Tapi dengan gravitasi sama dengan bumi, partikel penyusun cincin-cincinnya akan jatuh ke planet ini atau berhamburan di luar angkasa. Sayang sekali. Saturnus juga merupakan planet gas raksasa sama seperti Jupiter. Atmosfernya sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. tapi jika ukurannya sebesar bumi, gas-gas itu akan terkompresi karena gravitasi yang meningkat. Hal ini akan membuat Saturnus menjadi lebih padat. Artinya, ukuran dan bentuk Saturnus secara keseluruhan akan berubah. Menurut teori, jika Saturnus dipadatkan terlalu keras, maka ia bisa menjadi katai coklat. Katai coklat adalah jenis bintang gagal yang kekurangan masa untuk menampung fusi nuklir, tapi memancarkan panas dan cahaya. Jadi, Saturnus bisa saja bukan lagi sebuah planet. Cuaca di sana mungkin juga akan berubah. Semua badai ganesnya seperti badai heksagonal yang terkenal di kutub utaranya akan menjadi lebih lemah dan lebih tenang. Raksasa berikutnya adalah Uranus. Mari kita coba mengecilkan si malang ini. Pertama, gravitasi permukaan Uranus akan jauh lebih lemah daripada sekarang. Atmosfernya juga mungkin akan berubah. Jadi Uranus berukuran lebih kecil, atmosfernya akan lebih tipis dan gas-gas yang dikandungnya berbeda. Planet ini cukup dingin dengan suhu rata-rata minus 214 derajat Celsius. Tapi, jika ukurannya sebesar bumi, planet ini mungkin akan sedikit lebih hangat karena rasio volume dan luas permukaannya lebih kecil. Tapi, jangan terlalu senang dulu. Planet ini akan tetap jauh lebih dingin daripada tempat terdingin di bumi. Seperti yang kalian lihat, planet-planet gas raksasa tidak mudah dalam menghadapi penyusutan, kecuali mungkin salah satunya. Anehnya, Neptunus kecil akan menjadi lebih bersahabat. Sebagai permulaan, Neptunus kecil mungkin akan jadi planet berbatu dengan atmosfer sangat tipis. Artinya, Neptunus bukan lagi planet gas raksasa, melainkan planet yang lebih mudah untuk ditinggali manusia dan makhluk hidup lainnya. Bicara soal pergerakan, karena ukurannya yang lebih kecil, gravitasi di Neptunus baru ini hampir sama dengan gravitasi bumi, sehingga kita akan lebih mudah berjalan dan melompat-lompat, gak akan melayang-layang lagi ke angkasa. Atmosfer asli Neptunus sangat tebal, sampai-sampai kamu hampir gak bisa melihat tangan di depan wajahmu. Dan tekanan permukaannya sekitar 100 kali lipat atmosfer bumi. Tapi, Neptunus yang baru akan jauh berbeda, dengan atmosfer jauh lebih tipis dan tidak terlalu padat. Walaupun masih mengandung metana, air, dan amonia, jumlahnya gak sebanyak sebelumnya. Terakhir soal suhunya. Ayo naik! Aku udah nyiapin tur keliling planet dekat bumi. Mari kita mulai dari Merkurius, planet terkecil di tata surya. Pada siang hari, suhu di permukaan planet ini bisa mencapai 430 derajat celcius. Dan pada malam hari, suhunya bisa turun hingga minus 180 derajat celcius. Suhu di sini sangat ekstrim, karena planet ini tidak punya atmosfer. Sebagai gantinya, Merkurius punya eksosfer tipis. Itulah salah satu alasan kenapa Merkurius tidak bisa dihuni. Suhu dan radiasi matahari terlalu ekstrim bagi organisme apapun untuk bertahan hidup di sana. Sekarang, mari bayangkan cara untuk hidup di Merkurius. Lantas, seperti apa kehidupan di sana? Permukaan Merkurius mirip bulan. Seiring waktu, meteorit meninggalkan banyak bekas di sana. Tak seperti permukaan bulan, Merkurius berwarna coklat keabu-abuan. Sekarang, lihat ke atas. Ukuran matahari di Merkurius tiga kali lipat di bumi dan sinar matahari hampir tujuh kali lebih terang. Kacamata hitam seperti apa yang bakal kita pakai kalau tinggal di sana ya? Bisakah kehidupan muncul di planet ini di masa depan? Kemungkinannya sangat kecil. Nah, bagaimana kalau kita mendarat di Venus? Kamu mungkin mengira planet terpanas di tata surya kita adalah Merkurius karena letaknya paling dekat dengan matahari. Namun, kenyataannya gelar ini jatuh ke Venus. Apa yang membuat Venus sepanas ini? Alasan terbesarnya adalah atmosfernya. Hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida. Atmosfernya sangat tebal sehingga menyebabkan planet ini memanas tanpa henti. Pada dasarnya, gas atmosfer mencegah radiasi termal meninggalkan Venus. Jadi, planet ini tak bisa mendingin. Air di permukaannya pun terus berubah menjadi uap. Jika permukaan Venus adalah makanan, maka atmosfernya ibarat microwave. Itu sebabnya suhu di sini bisa mencapai 465 derajat Celcius. Bagaimana rasanya tinggal di Venus? Di bumi, musim berubah karena kemiringan planet. Namun, Venus tidak mengalami perubahan berarti sepanjang tahun. Kondisi siang dan malam hari juga lumayan konstan. Bagaimana dengan pemandangan langitnya? Awan di Venus tampak kuning atau putih cerah. Mereka sebagian besar terbuat dari asam sulfat beracun. Tapi kemudian, kenapa Venus tampak oranya kemerahan saat kamu melihatnya dari bumi? Bicara soal warna planet yang sebenarnya bisa menjadi urusan rumit. Rona benda luar angkasa ini mungkin berbeda saat kamu melihatnya dari planet lain. Jika kita melakukan perjalanan jauh ke Venus, permukaan coklat kemerahan akan menyambut kita. Molekul karbon dioksida dan asam sulfat menghalangi sinar matahari di permukaan Venus. Oleh karena itu, planet ini berwarna jingga kemerahan. Oh iya, apa kamu tahu Venus sering disebut kembaran bumi? Kedua planet ini punya ukuran yang hampir sama. Keduanya punya permukaan yang relatif muda dan atmosfer tebal berawan. Selain itu, orbit Venus juga paling dekat dengan bumi. Itu mungkin menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan kehidupan di Venus. Tapi tidak, Venus tak layak huni. Tujuan berikutnya adalah Mars. Tak seperti Venus, Mars punya musim karena kemiringan planet ini pada porosnya. Mars juga punya efek musiman sekunder yang disebabkan orbitnya yang sangat elips. Belahan Mars Selatan punya musim dingin yang lebih dingin dan musim panas yang lebih panas dibanding belahan Mars Utara. Suhu rata-rata di Mars adalah minus 60 derajat Celcius. Tapi suhu bisa berbeda dari kutub hingga katulistiwa. Mereka bervariasi secara dramatis dalam satu minggu. Tetap saja, tak terlalu buruk jika dibandingkan dengan dua planet sebelumnya, kan? Apa Mars layak huni? Hal pertama yang harus dikhawatirkan organisme hidup di sini adalah radiasi ruang angkasa. Bumi punya medan magnet dan atmosfer tebal untuk melindungi permukaan dari radiasi. Mars tak punya keduanya. Gravitasi planet ini seperti 3 bumi. Gravitasi lebih lemah dan atmosfer lebih tipis mempersulit makhluk hidup untuk bertahan hidup di planet merah. Pada tahun 2013, NASA melaporkan danau air tawar purba yang bisa menjadi lingkungan ramah bagi kehidupan mikroba. Ini menjadi bukti bahwa air cair pernah mengalir di Mars. Konfirmasi ini menunjukkan Mars mungkin punya lingkungan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Tapi, apa yang terjadi dengan air di Mars? Penjelasan paling populer adalah atmosfer planet ini menjadi terlalu tipis dan dingin untuk menampung air cair di permukaan Mars. Hilangnya air Mars mungkin juga terkait dengan hilangnya medan magnet awal atau alasannya mungkin adalah ukuran planet merah ini. Mars mungkin terlalu kecil untuk menampung air. Jadi, saat ini Mars tak layak huni. Tapi, kamu tahu para ilmuwan terus mengirim misi ke Mars? Mungkin mereka akan menemukan beberapa informasi baru. Kita lihat saja nanti ya. Sekarang, Jupiter. Apa kamu pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya hidup di planet terbesar di tata surya? Lingkungan Jupiter adalah tempat yang sangat tidak mungkin menopang kehidupan. Suhu dan komposisinya terlalu ekstrem untuk organisme apapun. Jupiter punya lapisan gas sebagian besar hidrogen dan helium. Gas-gas ini memenuhi seluruh planet. Secara harfiah, tak ada permukaan padat di planet ini. Gas ini turun sampai ke intinya. Di bawah permukaan, gas ini menjadi cair dan berubah menjadi plasma karena tekanan atmosfer di sana jauh lebih kuat daripada di tempat manapun di bumi. Agar kamu bisa membayangkan, organisme di Jupiter harus menahan tekanan atmosfer seribu kali lipat lebih kuat daripada di bumi. Bisakah makhluk hidup bertahan dalam kondisi seperti itu? Agak mustahil. Jupiter benar-benar tidak bisa dihuni. Tapi, kamu pernah dengar bulannya, Eropa mungkin merupakan zona layak huni. Pindah lagi yuk, Saturnus. Ini planet terbesar kedua di tata surya. Seperti Jupiter, Saturnus adalah bola gas raksasa yang terutama terdiri dari hidrogen dan helium. Bagaimana suhu di Saturnus? Dingin banget. Selain itu, ada angin yang sangat kuat di sana. Angin di atmosfer atas Saturnus mencapai kecepatan 490 meter per detik. Mari kita bandingkan dengan badai di bumi untuk mendapatkan pemahaman lebih baik. Badai terkuat yang pernah tercatat di bumi bergerak dengan kecepatan 107 meter per detik. Jadi, jawaban atas pertanyaan apakah ada kehidupan di Saturnus? Tampaknya lumayan jelas. Di sana tidak ada kehidupan. Perhentian berikutnya adalah Uranus. Salah satu raksasa es terbesar. Atmosfer Uranus didominasi oleh es. Tapi itu bukan satu-satunya alasan planet ini berwarna biru. Terdapat metana di atmosfernya. Metana menyerap cahaya merah dan memantulkan warna biru. Hal yang sama berlaku untuk Neptunus. Uranus adalah planet terdingin di tata surya. Suhu di sana bisa serendah minus 224 derajat Celsius. Kehidupan di bumi membutuhkan sinar matahari untuk mendapatkan energi. Tapi di Uranus tak ada yang bisa menghasilkan energi apapun bagi kehidupan untuk berkembang. Intinya Uranus tidak punya lingkungan untuk menopang kehidupan. Lanjut ke Neptunus. Raksasa es kedua. Apa yang ada di planet terjauh di matahari ini? Jelas di sana sangat dingin. Tak ada sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan bakteri. Begitu juga dengan sumber air cair. Para ilmuwan meyakini kehidupan di Neptunus tak mungkin ada karena kondisinya sangat tidak bersahabat. Jadi apa yang membuat planet kita layak huni? Bukan cuma untuk manusia tapi juga organisme hidup apapun bahkan mikroba. Kondisi tertentu diperlukan untuk hidup. Semua makhluk hidup butuh makanan, air, dan suhu yang tepat untuk berkembang. Atmosfer adalah elemen vital. Manusia misalnya membutuhkan oksigen untuk bernapas dan hanya bisa bertahan hidup di suhu yang tidak terlalu panas atau tak terlalu dingin. Selain itu ada gravitasi. Semua planet lain yang aku sebutkan tak punya kondisi yang sama persis dengan bumi. Kehidupan di sana mungkin akan berbeda dari apa yang ada di bumi. Semua makhluk hidup di bumi beradaptasi dengan atmosfer kita dan bentuk kehidupan di tempat lain harus mampu bertahan dalam kondisi planetnya. selamat menikmati. Selamat menikmati.